Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada berita informasi terkait ucapan Pak Luhut ya Hai saya bacakan dari media online demokrasi.id dengan judul Luhut titik 2 Jokowi bisa Jokowi bisa saja tiga periode tergantung rakyat MPR dan DPR wacana soal jabatan presiden tiga periode terus mencuat dan menjadi bahasan di publik sebagian publik setuju namun sebagian lagi marah-marah dan menganggap hal tersebut tidak sesuai konstitusi menanggapi hal tersebut mengkokomaritiman dan investasi Luhut bin Sarpanjaitan menjelaskan bahwa jabatan presiden Indonesia diperpanjang jadi tiga periode atau tidak sebuah keputusan ada di majelis permusaratan rakyat atau MPR dan Dewan perwakilan rakyat atau DPR soal tiga periode atau tidak kan tergantung perwakilan rakyat juga ujar Luhut dalam podcast video di channel YouTube Deddy Kurbusier yang berjudul Jokowi di tiga periode gimana komen kalian Jumat 11 Maret 2022 ada pun mengenai sikap Jokowi sendiri terkait wacana jabatan presiden tiga periode Luhut dengan tegas menyebut bahwa sikap Jokowi adalah taat pada konstitusi dan aturan yang berlaku Pak Jokowi itu apa urusannya dengan wacana tiga periode dia kan sudah sebutkan bahwa saya taat pada konstitusi sudah jelas itu tegas Luhut konstitusinya sekarang ini dua periode ya sudah beliau taat dua periode sambungnya lagi namun demikian lanjut Luhut kemungkinan Jokowi tiga periode tetap bisa saja terjadi dengan catatan aturan atau landasan konstitusi yang mengacu ke sana mendukung wacana tersebut tapi kalau nanti tiba-tiba rakyat minta begini terus DPR berproses partai politik berproses segala macam terus sampai misalnya di MPR bilang karena keadaan situasi seperti tadi yang Deddy bilang ya udah kita tunda dulu deh satu hari atau setahun atau dua tahun atau tiga tahun ya itu kan sah-sah saja ungkap Luhut saat ditanya Deddy mengenai kemungkinan kembali ke zaman Orde baru ketika seorang pemimpin terlama berkuasa Luhut menjawab hal itu tidak akan terjadi Hai dulu kan tidak sebebas sekarang sekarang ini kan orang boleh bersuara kalau dulu mana berani lu ngomong turunkan suwarto bisa bonyok kamu kata Luhut demikian saudaraku informasi yang saya bacakan dari media onlinenya demokrasi nah disini saya sedikit berbicara ya terserah upung Luhut ajalah nah ininya kita jadi apatis Hai ya Hai disini hanya bisa sedikit memberi gambaran ada negara ya negara luar entah negara apa namanya itu ya dimana waktu itu presidennya atau kepala pemerintahnya yang merombak ya merombak konstitusinya lah apa maang amandemen itu ya Hai nah akhirnya terjadilah chaos Hai negara itu ambur adul chaos Hai nah pada akhirnya kalau nggak salah itu Hai perdana mentirnya kata-kata presidennya itu ya Hai yang di Hai ditembak kapadi apa itu yang jelas ada cerita itu ya dan ada pasukan khususnya yang keluar itu nah kemudian presidennya ditahan kapadi apakah itu ya ada ceritanya di mana itu saya lupa kejadian-kejadian karena memaksa untuk lanjut ya memperpanjang masa jabatan dalam presiden waktu itu Hai ya mungkin ada nanti ceritanya itu kawan saya lupa-lupa ingat itu nah mudah-mudahan jangan terjadi di Indonesia Oh ya ayolah Oh ya banyak kok banyak kok ya calon pemimpin bangsa di negeri ini yang selalu saya katakan Hai yang jelas tidak ada pemimpin yang sempurna setiap pemimpin itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya itu udah pasti Hai kalau orang mengatakan Jokowi adalah terbaik ya mungkin yang bagi merasakannya Hai tapi bagi rakyat tidak merasakan manfaat kemimpinan Pak Jokowi akan mengatakan Pak Jokowi bukan terbaik nah inilah yang disebut kebebasan berpendapat dan pro-kontra hai 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 jadi tidak ada manusia yang sempurna Hai yang saya mau ajak adalah ayo mari kita dewasa bijak kita harus mengakui kebaikan setiap pemimpin dari masa ke masa Hai kita harus Hai ya mau melegendakan dalam sejarah setiap keberhasilan setiap pemimpin dari masa ke masa Hai dan setiap pemimpin yang tentunya pasti ada kekurangan nah kekurangan 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 pemimpin terdahulu itulah yang harus kita jawab karena itu adalah tantangan bagaimana kekurangan itu bisa kita tutupi oleh generasi-generasi selanjutnya Hai kalau mencari ada kesalahan setiap pemimpin pasti ada pasti Hai maka sebaik-baik kita adalah bagaimana kita selalu mengangkat kebaikan setiap pemimpin bahkan setiap orang dan kekurangannya kita tutupi dengan kelebihan yang kita miliki Hai ya jadi ya ini kalau dua periode ya dua periode jangan dirubah lagi Hai ya apa karena ada ketakutan oleh kelompok-kelompok yang selama ini ya sudah menikmati sesuatu yang baik di masa pemerintah Pak Jokowi nah kita juga tidak paham karena tidak sedikit juga yang kecewa dengan pemerintah kepemimpinan Pak Jokowi tidak sedikit apalagi ditambahkan lagi kalau saya saya harus mengakui bahwa saat ini infrastruktur Indonesia Timur di zaman pemerintahan Pak Jokowi sungguh luar biasa seperti di kampung halaman saya di Sulawesi sana sudah ada rel kereta ya bahkan di Papua jalanan sudah mulai dibuka bagus Sumatera saya harus aku itu Hai kalau mau menceritakan kekurangannya ya tidak sedikit juga kekurangan kepemimpinan Pak Jokowi Hai dan nanya apa itu Pak ya tahu sendirilah Hai banyak layar yang mungkin tidak perlu saya sebutkan semuanya cukup satulah Oh ya yang paling viral yang selalu saya ingat baik-baik Indosat nah ya kan itu yang lama itu kalau yang lainnya Enggak salah karena apa Hai saya secara pribadi selalu berusaha bagaimana keberhasilan setiap pemimpin dari masa ke masa itu menjadikan sebuah sejarah keberhasilan Hai itulah kita biar kita ini terus menjadi bangsa yang besar yang pun yang jelas sekarang ini saya hanya bisa berpesan udahlah tidak perlu lagi ada tiga periode cukuplah dua periode berikan kesempatan kepada anak bangsa yang lain untuk memimpin negeri ini banyak kostoknya sisa dipilih itu yang masih segar-segar juga masih ada Hai seperti Pak Ahaye dari Demokrat Puan Maharani dari PDIP Pak Anies yang sekarang Gubernur ada Pak Ganjar Hai ya ada Pak Gatot Nurmantio Hai dan masih banyak lagi ya masih banyak lagi ada kemarin juga Cak Imin juga mau maju Hai ya mudah-mudahan saya juga bisa maju lah ya tapi kalau berlaku yang nol persen nah mungkin saya juga mendaftarkan diri kalau berlaku nol persen itu yang tanpa partai Hai ini saja kawan saya secara pribadi tetap mendoakan Hai agar Hai Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi termasuk Pak Luhut saya tetap secara saya pribadi mendoakan agar senantiasa diberikan keselamatan kesihatan diberkahi umur yang panjang dan berkalitas dan dimerahkan rezikinya yang banyak dari tempat yang halal Hai pada kesempatan ini juga saya juga tetap mendoakan Imam besar kita ulama besar kita Habib Rezik Syihab semoga beliau termasuk habibahar bismit juga diberikan keselamatan kesihatan diberkahi umur yang panjang dan berkalitas dan dimerahkan rezikinya yang banyak dari tempat yang halal Amin bagikan video itu ya kawan Merdeka Hai Hai yo